Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Guys, pernah gak sih kamu merhatiin lingkungan sekitar tempatmu tinggal? Mungkin kalau kamu perhatiin sekarang dan 10 tahun lalu atau saat kamu kecil, pasti banyak perbedaan yang bakal kamu temuin. Apalagi kalau kamu tinggal di kota-kota besar, kamu akan lihat pembangunan yang besar di bidang ekonomi. Di satu sisi akan meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan juga terpenuhinya kebutuhan hidup. Tapi di sisi lain, hal ini juga berdampak pada penurunan kesehatan akibat pencemaran yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Salah satu masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di dekat kita adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ditandai dengan adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara. Akibatnya, terjadi perubahan komposisi udara dari keadaan normalnya. Terus, apa aja zat-zat yang bisa mencemari udara? Oke, yang pertama adalah karbon dioksida. Tentu kamu sudah tidak asing dengan zat satu ini. Pencemaran udara yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya kadar CO2 di udara. Gas CO2 di udara tidak semua bisa terserap oleh tumbuhan karena sekarang banyak hutan di dunia yang ditebang. Dampak peningkatan CO2 di udara adalah munculnya efek rumah kaca yang mendorong terjadinya pemanasan global yang berimbas pada kenaikan suhu bumi dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Zat berikutnya adalah gas karbon monoksida yang terbentuk dari hasil pembakaran mesin yang tidak sempurna. Kamu harus berhati-hati saat menghidupkan mesin kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Pastikan hal itu dilakukan di ruang terbuka, karena akan berbahaya apabila menghidupkan mesin kendaraan bermotor di garasi tertutup. Gas karbon monoksida dapat terhirup dan lebih mudah berikatan dengan hemoglobin, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen yang bisa berakibat fatal. Polutan berbahaya lainnya adalah gas CFC yang biasanya digunakan pada pendingin lemari es, preon AC, atau bisa juga ditemukan pada penyemprot rambut atau hairspray. Polutan berupa CFC yang banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga berdampak pada menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Hal ini bisa membahayakan kehidupan di bumi, karena sinar UV dari matahari dapat mencapai permukaan bumi. Sinar UV sendiri dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Berikutnya mulai dari industri plastik, industri pesticida, industri kertas, hingga pabrik pencucian tekstil, hampir semua menghasilkan polutan berupa klorin. Klorin bisa mengakibatkan iritasi mata dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada gas belerang oksida di udara yang dapat bereaksi dengan nitrogen oksida dan uap air, sehingga membentuk hujan asam. Hujan asam bisa merusak bangunan hingga membunuh tanaman. Pada manusia, hujan asam bersifat karsinogen sehingga memicu timbulnya penyakit kanker. Ternyata dampak pencemaran udara cukup berbahaya juga ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal sudah seharusnya menjaga bumi yang semakin tua. Caranya dengan merawat lingkungan yang merupakan tempat tinggal kita dan makhluk hidup lainnya. Sampai disini dulu pembahasan kita mengenai pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke temanmu ya, supaya kita bisa bersama merawat bumi kita. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See ya! Selamat menikmati!